Yang penting burungnya masih hangat Burungnya kasih jahit Tidak ada sukses tanpa perjuangan, keringat dan air mata Tidak ada sukses tanpa keberanian dan pengorbanan Bulatkan tekat, bulatkan semangat untuk tidak menyerah Ini adalah kumpulan kekuatan yang bersinergi Menjadi satu dalam darah Mengalir ke dalam hati dan pikiran Ini adalah cinta Ini adalah kekuatan Ini adalah perjuangan untuk menggapai mimpi ke depan Waduh hujan terus nih Dimana jemur burung nih Harus jemur dimana Tidak ada matahari, sinar matahari Lalu lagi hujan begini Sudah Sudah mudah ada solusi untuk burung Saya Supaya tidak termenung Dan tidak kebinginan badannya supaya kuat Gimana ya Gimana ya Sudahlah Halo pak sep Burungnya mau mati tuh Jangan lah Kasian Tidak ada solusi untuk menggapai mimpi ke depan Tidak ada solusi untuk menyerah Tambahan menu untuk lobet Kalau di musim hujan Pak Iwan lagi apa? Ini pak gak ada sinar matahari nih Hah? Gimana nih lah pak Supaya Apa Mau jemur gak susah Oh nah Kebetulan pak Iwan Di video kali ini Saya mau bikin racikan Tambahan makanan Untuk lobet pak Iwan Dalam musim hujan Yowes Ayo bantuin pak Iwan Biar tahu Caranya gimana Pake apa pak itu pak? Ini Bahan dasarnya jahe pak Ini jahe? Iya Jangan lahiran gak pak? Ya Kalau tanya pak Iwan kan Itu aja yang dibakar Nah pak Iwan Kita siapkan jahe Jahe yang sudah dikupas Nah setelah kita kupas pak Iwan Kita tolong nih pak Iwan Diparut Nah Jahenya diparut Dari bahan dasar jahe Untuk menu tambahan lobet Di dalam musim hujan pak Iwan Tapi jangan dikasih harian Khusus aja pak ya? Khusus aja kalau sehari Dua hari tiga hari Gila burung susah dijemur Boleh memakai ramuan ini Supaya amat ya pak? Ya di badan Kondisi lobet juga Lebih stabil Soalnya lobet kalau Kena panas berhari-hari Itu kan kondisinya Pasti drop Betul Jadi bisa benefek Fatal untuk lobet Yang tidak Kondisi pak Iwan Kibatnya kan sering banyak lobet Mati mendadak Jahe itu apa pak? Jahe itu pak Bahasa latinnya adalah Singiber Officinale Jahe ini berasal dari Asia Tropic Tercepatnya dari India sampai Cina pak Iwan Terus kandungannya apa pak? Kandungan dalam jahe ini? Kandungan dahun jahe pak Iwan Oke Pak Iwan Kandungan jahe ini terdiri dari Air, serat, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin Jadi ada berbagai jenis mineral yang terkandung dalam jahe Ya kalau pisium tetap sebeda pak Iwan Di dalam jahe ini mengandung vitamin A, vitamin B1, B2 Jadi secara turunnya agak lengkap pak Iwan Terus tahu bukan jahe itu Pak Iwan Jahe juga mengandung enzim proteolitik Zingibain Menyak Arsiri Aleorosin Gingerol Dan penyawa Peneolit Wah gila juga ya pak Banyak laruan itu Ya kecil-kecil tapi berhatihan Pak Iwan Banyak fungsinya juga Kecil tapi menfaatnya lebih besar ya pak Sudah dapat berapa pak Iwan? Sudah dapat Nah mungkin 1-2 lagi kita lakukan proses Ya Tapi pak Iwan jangan lupa Jahe nya harus digiris dan bersih Soalnya ini nanti langsung kita proses Langsung kita kasih ke logo Untuk makan campuran nilai Ya Jadi juga Pak Iwan tadi udah cuci tangan belum tadi? Sudah loh pak Nanti tangannya baru apa kayak gitu Nanti langsung korek jahe Ini dong Habis ini juga Cuci tangan pak Iwan Nanti pegang-pegang apa Panas loh Iya betul Apalagi pH jahe yang satunya Pegang jahe ya pak Apalagi pH jahe Pegang jahe satu lagi bahaya gitu loh pak Iwan Itu ya pak Panas Yang dibawah ya pak Wah bener ya pak Panas 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 Setelahnya masukin ke sini Ya Nah pelan-pelan pak Iwan Agak tajam soalnya Oke Nah hasil serutan tadi pak Iwan Kita campur air panas Oh coba air panas Kita kasih air panas secukupnya pak Iwan Nah Nah itu air panas mendidih nih pak Iwan cocok Bikin susu jahe juga bisa ini pak Iwan Mantap Tengah lagi pak Iwan lagi sedikit lagi Tengah lagi Tengah terus Terus Hop Nah Tengah lagi pak Iwan Tambah Geren ya pak Iya tambah geren Mantap Tapi durasi gak bisa nambah jahe pak panas Terus pak Iwan Jahe sudah direndam Kalau sudah pak Iwan Kita campurkan dengan Lelet Lelet terbaik Dari Dari Kita pak Iwan Nah Milet raja Nah ini Aduk Setelah aduk Campur lagi pak Iwan Secukupnya Dengan takaran segini Seginilah cukup Oke Oke dah Nah Campur semua aduk Dengan miletnya tadi Nah ini kebetulan miletnya Bagus nih pak Iwan Semua Teregam semua Nah nanti Tinggal kita jemur pak Iwan Mulai dijemur ya pak Iya Kita jemur Oke Nanti sudah dijemur Sekitar 1-2 jam Sudah kering Baru kita kasihkan ke Lobet Sipari Sipari udah berapa jam nih Pak Iwan, kita cek aroma jahenya, terasa enggak, kalau udah terasa gini Pak Iwan, abis ini kita udah kering, sudah kembali ke minit biasa, kita kasih ke labut ya Pak, tujuannya Pak untuk menghangatkan lobet tadi Pak Iwan, dengan jahe tadi lobet bisa hangat, bisa sebagai pengganti matahari, ya kan, si tamu D3 nya berlutup ke tubuh dia juga lah itu Pak Iwan, wah udah langsung Pak, burungnya juga mau makan tuh Pak, aduh mau gigit, ah gitu, jangan tuh, nah, itu Pak Iwan langsung lahap, makan, jadi ini adalah menu makanan yang menu tambahan, kalau dipakai di dalam musim hujan, sehari-hari nggak ada hujan, bisa alternatif memakai campuran pakan ini Pak Iwan, jangan dipakai harian, kalau dipakai harian kurang bagus, tetap milet polos aja Pak Iwan, Om Bro, demikian video kita tentang menu tambahan dari Safe Excellence untuk lobet di kala musim hujan, menu tambahan tadi, dengan mencampurkan jahe, dengan air panas dicampur milet dan dikeringkan, itu bisa berfungsi menambah daya tahan tubuh lobet untuk menghangatkan tubuh lobet itu sendiri, jadi dikala musim hujan sampai tiga hari, lobet kita tidak ngedrop Pak Iwan, tetap stabil ya Pak, tetap stabil, itu ya, itu menu tambahan, tapi jangan dipakai buat harian ya Om Bro, Oke Om Bro, begitu tadi liputan video kita tentang menu tambahan pakan lobet, semoga bermanfaat untuk Om Bro-Ombro semua, eh jangan lupa like, subscribe, juga komennya ya, dan jangan lupa nyalakan terus tombol notifikasinya agar terus update video-video terbaru dari kita Pak Iwan, Oke Om Bro, terus dukung channel Prio Excellence agar terus memberikan informasi menarik seputar dunia kicau, Salam Excellence! Tidak ada sukses tanpa perjuangan, keringat dan air mata, Tidak ada sukses tanpa keberanian dan pengorbanan, bulatkan tekat, bulatkan semangat untuk tidak menyerah, ini adalah kumpulan kekuatan yang bersinergi, Menjadi satu dalam darah, mengalir ke dalam hati dan pikiran, ini adalah cinta, ini adalah kekuatan, ini adalah perjuangan untuk menggapai mimpi ke depan. Terima kasih telah menonton!